Selain polemik jumlah rekomendasi hak angket yang belum jelas, kini kembali muncul polemik lain. Ketua Pansus Hak Angket Kadir Halid melaporkan ke Polda Sulawesi Selatan pada selasa 27 Agustus 2019. Kadir Halid melaporkan seorang demonstran yang pada saat sidang paripurna berlangsung melakukan aksi unjuk rasa dengan mengolok-ngolok namanya beserta fraksi Golkar. Kadir Halid menyebutkan pihak Partai Golkar beserta dengan pengacara mendatangi SPKT Polda Sulsel untuk melaporkan terkait dugaan pelanggaran undang-undang IT. Melaporkan seorang demonstran yang saat orasi memaki Kadir Halid dengan menyebut kata binatang, goblok dan bodoh. Saya dekat ke sana, saya ditemani beberapa pengacara dari tim hukum Partai Golkar dan teman-teman dari Partai Golkar untuk melaporkan karena waktu orasi waktu orasi di hari Jumat itu, ada yang menyebut Kadir Halid sebagai binatang. Kalau ada dikatakan binatang, terima enggak? Enggak mungkin dong. Supaya itu diproses secara hukum. Itu sudah melakukan penghinaan dan penghinaan. Bukan hanya itu, dikatakan seluruh anggota DPR, goblok, bodoh, gitu kan? Makanya kami sudah dapatkan di Presi Rokar dan Presi Rokar mendukung untuk dilakukan pelaporan terkait dengan hal itu. Kadir meminta Kepala Polda Sulsel untuk segera memproses pihak tersebut yang telah mencemarkan nama baiknya dan mencederai nama institusi yang ia naungi saat ini. Fajar Alwi, Fajar TV, dan Fajar Radio melaporkan.